Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jantung Bina Waluya. Kembali saya diberikan kepercayaan oleh Rumah Sakit Jantung Bina Waluya untuk bisa membawakan suatu materi dengan judul kiat-kiat merawat pasien jantung di rumah. Saya yakin pasti ini merupakan suatu hal yang banyak atau dinanti oleh terutama keluarga pasien. Jadi ingin tahu bagaimana sih apa yang harus saya siapkan dan kemudian apa yang harus saya perbuat kalau misalnya mendapatkan salah satu anggota keluarga kita yang ternyata mengidap pasien jantung. Tidak perlu cemas, jadi sarannya adalah jadilah pasien yang cerdas dan juga kritis. Cerdas artinya mencoba mencari tahu informasi-informasi yang berhubungan dengan diagnosis penyakit. Yang pertama kita harus tahu jenis atau diagnosis penyakit jantung yang diderita oleh keluarga kita ini. Karena tidak semua pasien itu sama diagnosisnya. Dan itu adalah hak pasien untuk tahu dan untuk mengerti apa sih diagnosisnya. Jadi keluarga saya, misalnya ayah saya ini sakitnya apa? Apa dok diagnosisnya? Apakah beliau terkena penyakit jantung koroner? Atau terkena penyakit jantung hipertensi? Atau ada penyakit katuk jantung? Karena tiap penyakit jantung itu memiliki diagnosis yang berbeda-beda. Dan tentu penanganannya juga berbeda-beda. Jadi mengenali jenis atau diagnosis penyakit jantung yang diderita itu penting sekali. Bisa nggak satu pasien memiliki dua atau tiga diagnosis? Bisa. Jadi misalnya nih, dia penyakit jantung koroner. Tapi terus dia juga ada hipertensinya. Terus ada diabetesnya. Terus kemudian ada masalah katuknya juga. Itu bisa. Atau mungkin sudah ada gagal jantung. Itu bisa aja. Nah, jadi dengan mengetahui dan kemudian menerima informasi sebanyak-banyaknya dari dokter Anda, itu membuat Anda menjadi pasien yang cerdas dan kritis. Jadi, kalau misalnya Anda mau melakukan research terlebih dahulu, misalnya dengan cara mencari literatur, lewat Google, atau apapun, itu referensinya, kemudian bikin note, kemudian nanti note itu ditanyakan kepada dokternya, boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, saat ini dokter dituntut untuk bisa memberikan informasi yang akurat, jelas, dan juga dalam bahasa yang mudah dimengerti. Artinya, tidak pakai bahasa kedokteran yang mungkin tidak semua orang mengenal terminologi itu. Kemudian yang kedua, kenali tanda dan gejala dari penyakit jantung. Anda bisa tanyakan, pasti ada yang disebut dengan namanya nanti anamnesis, atau pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh dokter dalam rangka untuk mengetahui, gimana nih jalan ceritanya ini? Karena anamnesis yang baik itu bisa menegakkan 60% dari diagnosis dari penyakit jantung. Pasti dokter akan tanya, apa yang dia rasakan, apa yang dikeluhkan, apa yang terjadi dalam beberapa hari ini, gitu. Apakah Anda mengalami nyuri dada, ataukah ada sesak, ataukah ada berdebat, atau kakinya bengkak, dan sebagainya. Apakah sesaknya saat aktivitas, atau sesaknya saat tidur telentang, ataukah mungkin nyuri dadanya di saat tidak menentu, atau saat lagi melakukan aktivitas, aktivitasnya seperti apa? Apakah mendaki, atau misalnya saat olahraga, atau misalnya saat buru-buru, itu nanti pasti akan ditanyakan oleh dokternya. Atau misalnya, oh sesaknya justru tidak ketahuan, gitu. Kadang-kadang timbulnya ketika saat cuaca dingin, atau misalnya saat lagi musim hujan, atau misalnya sesaknya justru nggak ada hubungannya apa-apa nih. Atau ketika sesaknya saat lagi makan udang, gitu. Jadi itu kan membuat si dokter berpikir, ini arahnya ke jantung atau tidak? Oh ini arahnya, diagnosisnya apa nih, gitu. Jadi hal-hal itu nanti akan ditanyakan. Jadi proses dialog itu yang disebut dengan namanya anamnesis. Jadi dokter itu wajib untuk mencari tahu, oh ini arahnya kemana nih, gitu. Nah, karena tiap penyakit jantung itu berbeda, tanda dan gejalanya. Dan kadang-kadang, dalam waktu yang singkat tersebut, si dokter paling tidak memiliki kira-kira ada berapa opsi nih, untuk diagnosis tersebut. Sehingga setelah itu nanti diperlukan beberapa pemeriksaan. Yaitu seperti pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan EKG, atau bila perlu dilakukan ronsen fototorak, atau nanti pemeriksaan laboratorium, atau juga nanti pemeriksaan echokariografi atau USG jantung, dan selanjutnya-selanjutnya. Tujuannya adalah untuk menegakkan diagnosis menjadi lebih tepat, dan lebih terpercaya atau reliable. Karena untuk bisa mencapai pembangunan diagnosis, atau building diagnosis, itu memang butuh beberapa pemeriksaan tambahan dan pemeriksaan penunjang. Kemudian, jadi sama-sama mengerti, oh jadi yang kemarin itu, itu namanya serangan jantung. Oh nyeri dada yang kemarin itu, oh baru yang ringan. Oh nyeri dada kemarin itu lebih kepada otot. Jadi disitu nanti kita bisa mengenali. Kadang-kadang membaca sendiri dari Google, atau dari sumber literatur yang lainnya, tidak serta-merta bisa menegakkan diagnosis, karena butuh pemeriksaan tambahan untuk saling meng-cross-check apakah keluhan tersebut khas atau tidak. Kemudian selanjutnya, kita harus pahami juga penyebab dan faktor risiko pada pasien. Apakah pasien ini termasuk pasien dengan faktor risiko tinggi untuk terkena serangan jantung misalnya. Nyeri dada yang dirasakan oleh seorang wanita, usia muda, 20 tahun, datang ke poli atau ke praktek dokter, dibandingkan dengan nyeri dada yang dirasakan oleh bapak-bapak, usia 65 tahun, pasti memiliki persepsi yang berbeda. Karena misalnya pada wanita usia muda, itu masih dengan memiliki hormon estrogen yang masih teratur, heightnya masih selalu ada setiap bulan, misalnya begitu. Itu tandanya bahwa beliau masih dalam usia subur. Nah, wanita dengan usia subur, yang masih memiliki hormon estrogen yang lengkap, itu jarang sekali untuk terkena serangan jantung. Karena hormon estrogen ini mengakibatkan pembularnya lebih elastis dan lebih fleksibel, sehingga resikonya sangat rendah untuk terkena serangan jantung. Namun begitu, ada juga nyeri dada yang juga bisa diakibatkan oleh masalah jantung, tapi bukan penyakit jantung koroner. Misalnya seperti adanya gangguan pada katuk, atau misalnya ada bolong atau lubang di sekat jantung, itu juga bisa menembulkan nyeri dada. Nah, ini yang harus digali-digali sehingga kita jadi tahu. Nah, kemudian faktor risiko para pasien kan macam-macam. Ada yang namanya diabetes, ada hipertensi, ada riwayat keluarga, ada mungkin namanya kolesterol yang tinggi. Jadi, hal itu akan ditanyakan oleh dokter. Sehingga bisa menjadi suatu persepsi apakah bapak termasuk populasi yang risiko tinggi atau tidak. Seperti itu. Kemudian, ketika nanti diberikan sudah tegak diagnosisnya atau mengarah kemana, pasti dokter akan berusaha memberikan obat-obatan supaya untuk satu, membuat bijalanya hilang, yang kedua mungkin bisa memberikan terapi yang membuat pasien jadi lebih nyaman, yang tadinya ada sesak jadi hilang sesaknya, yang tadinya mungkin berdebar jadi hilang berdebarnya. Nah, tugas dari keluarga atau pendamping pasien adalah mengenali obat-obat apa yang diberikan. Dok, ini obat apa? Oh, ini obat pengincar darah, gitu. Tolong dimakannya satu kali sehari di saat malam hari, gitu. Oh, ini obat untuk supaya tekanan darahnya terkontrol, gitu. Jadi, dimakannya sebagai malam hari atau pagi hari. Hal itu penting. Dan biasanya dokter juga bilang, oh, karena bapak sesak dan kakinya bengkak, saya akan memberikan obat bioretik atau obat yang akan membuat bapak sering buang air kecil, seperti itu. Nah, jadi efek 30 menit setelah minum obat tersebut harus kita tahu. Jadi, jangan sampai nanti ketika baru mau saat di mobil minum obat tersebut, terus kemudian nggak tahu mau buang air kecil di mana. Jadi, itu penting untuk mengenali jenis obat yang diberikan, etiket atau cara pemberian makan obatnya, dosisnya, dan juga efek sampingnya. Mungkin di dalam penulisan ada sedihan obat yang mungkin diberikannya 8 mg, tapi pada pasien cukup 4 mg. Akan ada tulisan di situ cuma setengah tablet. Jadi, jangan sampai nanti seharusnya obatnya diberikan setengah tablet, malah diberikan satu tablet. Jadi, itu bertentangan dengan dosis yang seharusnya. Kemudian, penting juga untuk mengetahui apa-apa saja nih yang harus dihindari untuk dikonsumsi. Para pasien yang dengan hipertensi, contohnya, diharapkan untuk bisa membatasi kadar garam atau sodium. Yang seperti misalnya, nggak boleh lagi nih makan ikan asin, nggak boleh lagi makan telur asin, dibatasi, nggak boleh lagi makan dengan kadar micin atau monosidium glutamat yang tinggi. Seperti misalnya, makanan-makanan snack atau dengan kadar penyedap rasa yang cukup tinggi. Nah, itu sudah tidak disarankan. Kemudian, atau juga disarankan untuk pada pasien dengan kolesterol tinggi, dihindari makanan-makanan yang berminyak. Dan sedapatnya untuk makan yang rebus, kukus, panggang. Cara pengolahannya, hindari dengan cara pengolahan yang digoreng. Kemudian, penting juga untuk disarankan. Jadi, nggak usah takut. Misalnya, aduh, saya apakah masih boleh berolahraga atau tidak? Nah, nanti dokter akan menyarankan olahraga seperti apa yang disarankan dalam kondisi seperti ini. Misalnya, tentu pada pasien dengan gagal jantung, harus dibuat gagal jantungnya stabil dulu. Dipastikan tidak ada lagi cairan di paru-parunya. Tidak ada lagi kelebihan cairan pada kaki dan sebagainya. Sehingga ketika misalnya sudah, nanti kalau perlu dilakukan namanya 6-minute walk test, sehingga pasien jadi lebih percaya diri, mampu berolahraga ringan, seperti itu. Dengan cara mungkin jalan kurang lebih 1 kilo dalam waktu 30 menit. Hal-hal seperti itu nanti akan disarankan oleh dokternya, melihat dari apa kasus kondisi terkini dari pasien tersebut. Kemudian, ingat, dokter, pasien, dan keluarga pasien itu adalah satu tim. Jadi, kita tidak bisa hanya membiarkan pasien minum obatnya sendiri, tapi terus kemudian tidak ditemani. Karena bisa saja ada informasi yang tadi disampaikan, tapi tidak ingat. Tapi kalau beliau ditemani, itu ada yang disebut dengan namanya saling ingat-mengingatkan, kemudian kalau misalnya tadi ada kesalahan atau apa, jadi bisa saling membantu sehingga informasi yang diberikan pun jadi lebih baik. Atau misalnya perlu ada tindakan lanjutan, dan itu tentu perlu ada saksi, perlu ada inform concern, atau persetujuan tindakan medis yang akan diberikan. Dengan ditemani, tentu pasien jadi lebih yakin tindakan apa yang akan dilakukan, kemudian bila harus melubuhkan persetujuan itu ada saksi yang bisa dipegang. Sehingga tidak, kalau misalnya belum siap, bisa nanti dibicarakan diskusi lagi, kemudian nanti datang lagi untuk hari berikutnya. Kemudian, yang tak kalah pentingnya adalah memantau perkembangannya. Kita bisa melihat, pasti pertanyaan ketika bertemu pertama kali, oh sesaknya masih ada, terus kemudian setelah makan obat, atau setelah seminggu, bagaimana sesaknya masih ada atau tidak. Yang tadinya misalnya sesak ketika berbarik, sekarang jadi tidak sesak lagi. Bisa berbaring telentang tanpa ada keluhan. Atau tadinya bantalnya tinggi, sekarang jadi tidak pakai bantal, seperti itu. Itu adalah contoh-contoh memantau perkembangannya. Atau misalnya tadinya ada nyuri dada, sekarang sudah tidak nyuri dada lagi. Atau tadinya ada berdebar, sekarang jadi tidak ada berdebar lagi. Dan siapkan obat emergensi dan alat pemeriksaan kesihatan sederhana di rumah. Misalnya pada pasien dengan keluhan nyuri dada, pasti dokternya akan memberikan obat yang dinamakan obat nitrat, yang bisa diberikan dihisap-hisap di bawah lidah dengan dosis 5 mg, diberikan bila ada nyuri dada saja. Terus kemudian, kalau misalnya ada keluhan yang rasanya seperti nyuri dadanya berat, lebih dari 20 menit durasinya, rasa seperti dihimpin uban berat, itu ada obat yang namanya Aspilet, yang bisa dikunyah 2 tablet, itu bisa jadi obat emergensi. Sementara, atau misalnya tidak ada salahnya untuk membeli alat tensimeter, yang saat ini kan sudah bisa digital, tidak perlu ahli untuk bagaimana pakai stetoskop, seperti halnya dokter dan perawat untuk memeriksa tensi. Saat ini sudah banyak tersedia alat pengkurtensi yang mudah dibawa, kemudian juga penggunanya juga sangat simpel. Bisa ada yang ditaruh di sini, ada yang ditaruh di sini, kemudian ada yang, dan kemudian yang pantut diperhatikan, bawa saja alat tersebut, sehingga nanti bila perlu dicocokkan nanti ketika bertemu dengan dokter di rumah sakit, berapa tensi saat di rumah sakit, apakah sama dengan alat tensi yang di rumah, misalnya gitu. Sehingga kita bisa, itu namanya, cara mengkalibrasi, mencocokkan apakah alat yang kita pakai cukup akurat dibandingkan dengan alat yang dipakai di rumah sakit, seperti itu. Kemudian, yang terakhir adalah belajar untuk melakukan CPR. Nanti di slide terakhir, saya akan mencontohkan kenapa saya penting untuk memasukkan pesan ini di dalam hal ini, karena orang-orang yang rentan untuk terjadi henti jantung, itu adalah pasien jantung. Dan orang yang paling berpotensi untuk bisa menolong adalah tentu keluarga. Mereka yang ada di rumah, jadi siapa saja harus bisa belajar untuk melakukan CPR. Tidak mesti harus laki-laki, perempuan juga bisa. Tidak mesti harus orang dewasa, anak-anak pun juga bisa. Karena itu bisa saja dipraktekan dan kita sama-sama bisa belajar. Dan siapa tahu, justru itu yang saat-saat penting yang bisa ditolong. Karena untuk bisa datang ke rumah sakit, butuh kendaraan, akomodasi, dan sebagainya. Kemudian tidak selamanya juga rumahnya dekat atau mudah dicapai, mencapai rumah sakit. Jadi yang paling penting adalah orang-orang terdekat yang memiliki pasien jantung wajib untuk bisa melakukan CPR. Karena serangan jantung terjadi di sekitar kita. Jadi kita bisa lihat bahkan seorang pemain bola seperti Christian Eriksson saja, yang olahraga rutin setiap hari, terus kemudian dengan fungsional capacity yang cukup baik, itu bisa saja terjadi serangan jantung ketika di lapangan bola. Atau seperti ini, atlet bulu tangkis kita. Juga saat lagi bermain bulu tangkis, kemudian tiba-tiba serangan jantung. Kemudian satu lagi mungkin kita bisa belajar dari pesohor ini, atau selebriti, yang juga terkena serangan jantung. Apa yang perbedaan di antara tiga orang ini? Tiga-tiga-tiga-nya sama-sama laki-laki usia muda, tapi sayang sekali Pak Asraf dan Pak Markis Kiddo tidak dilakukan CPR saat dia terjadi serangan jantung, sehingga tidak tertolong. Beda halnya dengan Christian Eriksson. Christian Eriksson ternyata dia dilakukan pertolongan cepat, ada tim medis di situ, dan teman-temannya pun juga tahu bagaimana cara melakukan pertolongan pertama. Jadi itu pentingnya pertolongan pertama, karena waktu untuk bisa terjadi brain damage atau kerusakan pada otak itu hanya 2 menit. Anda menolong orang kurang dari 2 menit, tidak ada oksigen yang mengalir ke otak, itu bisa membagi-bagi brain damage. Jadi lebih cepat, lebih baik. Seperti itu. Nah, penyebab kematian tertinggi, atau yang menyebabkan henti jantung, itu adalah penyakit jantung koroner. Dan ini menyebabkan 17,9 juta kematian per tahun, 49 ribu kematian per hari, 2 ribu kematian per jam akibat henti jantung. Setiap 90 detik, seorang meninggal akibat henti jantung. Nah, ada bedanya antara serangan jantung dan henti jantung. Apa sih bedanya? Kalau serangan jantung itu kita kenal dengan namanya, bahasanya heart attack, atau bahasa kedokteran namanya sindroma koroner akut, atau akut coronary syndrome. Itu adalah suatu problem dari sirkulasinya. Ada pembuluh darah yang mendarahi jantung, yang disebut dengan namanya pembuluh darah koroner, yang tersumbat total. Itu yang disebut dengan namanya serangan jantung, atau heart attack. Tapi kalau henti jantung, itu adalah jantungnya berhenti. Nggak ada nadi. Jadi ditandai dengan puls, tidak ada. Jantungnya berhenti, berdetak. Akibat adanya electrical problem, dan biasanya, seringnya, atau mayoritas penyebab dari cardiac arrest adalah heart attack. Heart attack duluan, bisa kemudian cardiac arrest. Tapi cardiac arrest penyebab yang lain juga ada. Nah, jadi kalau kita lihat nih, dari gambaran seperti ini, ini jantung normal itu, apa namanya, bisa memompah darah ke seluruh tubuh, tapi kemudian kalau dia berhenti memompah, akibatnya darah tidak jalan. Kemudian gambaran dari EKG-nya tampak terlihat, tidak ada gambaran komplek KRS, atau gambaran denyutan jantung. Seperti itu. Nah, jantung itu bertugas memompah darah ke seluruh tubuh. Dia berdenyut, tanpa diperintah oleh otak, dan dia secara otomatis, akan memompah darah sebanyak 60-100 kali per menit, dan besarnya hanya sebesar kepalan tangan, di dalam, ini di sini, persis di dada tengah-tengah ini, cuman agak sedikit miring ke kiri, di dalam rusuk dada sebelah kiri. Dan berdetak kira-kira 100 ribu kali sehari, memompah 2 ribu galon darah, dengan tempat di situ tuh, di tengah-tengah di paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Jantung itu berada di tengah-tengahnya. Kemudian, jenis penyakit jantung banyak sekali. Ada yang namanya penyakit jantung koroner, ada penyakit jantung bawaan, ada penyakit jantung hipertensi, ada penyakit katup jantung, ada gagal jantung, ada aritmia atau gangguan irama jantung, ada gangguan pada otot jantung atau kardiumiopati, ada hipertensi pulmonal, ada penyakit vaskular. Dan tiap-tiap diagnosis ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan memiliki nasihat yang berbeda juga. Jadi, oh, tetangga saya nggak boleh jalan lagi. Atau misalnya, kalau ini nggak bisa begini lagi. Tiap orang memiliki kasus yang berbeda. Jangan melihat apa kata orang, karena bisa jadi diagnosis yang diderita tetangga sebelah itu berbeda dengan yang didiagnosis oleh bapak kita. Jadi, tanyakan kepada dokter, apa diagnosis atau jenis penyakit jantung? Sehingga kita sama-sama paham, kalau perlu Anda tahu, kenapa bisa terjadi seperti ini? Dan kemudian bisa menghindari dan belajar dari pengalaman, jangan sampai nanti terjadi lagi serangan seperti itu. Kemudian, ini gejala dan tanda penyakit jantung yang kurang lebih sama. Penyakit jantung koroner, kita ambil salah satu dari contohnya. Nah, penyakit jantung koroner, bila terjadi serangan jantung atau heart attack tadi, dia akan merasakan nyuri dada hebat, dia biasanya akan menekan seperti ini dadanya, kemudian pada khasnya itu biasanya rasa seperti ditindih beban berat, tertekan, kemudian dengan durasi lebih dari 20 menit, atau lebih dari setengah jam, kemudian terasa menerus-menerus, nggak berubah dengan perubahan posisi, atau ambil nafas pun juga nggak ada perubahan, kemudian yang ada makin lama makin terasa nggak nyaman, gitu. Mungkin sebelumnya udah terasa nggak nyaman, seperti yang ada yang bilang, kok kayaknya badannya nggak enak-enak, seperti itu. Nah, tapi lama-kelamaan, hal ini bisa berlangsung terus-menerus, kemudian sampai kadang-kadang disertai dengan keringat dingin yang membasahi tubuh, sampai basah bajunya, kemudian kadang-kadang disertai dengan penjalaran, penjalaran itu rasanya nggak enak, di tangan kiri ini rasanya seperti hilang daya atau kekuatannya, kemudian bisa menjalar sampai ke dada sebelah kanan, ke punggung, ke leher, ke pundak, ke rahang, dan sebagainya. Nah, itu merupakan gejala khas dari penyakit jantung koroner yang akut, atau yang disebut dengan namanya sindroma koroner akut. Bisa disertai dengan mual-mual, bisa disertai dengan muntah-muntah, atau ada juga rasa seperti terbakar di ulu hati, atau kemudian ada, apa namanya, disertai dengan mual, ya. Kemudian beda juga misalnya, kalau misalnya pada laki-laki usia muda atau sekitar lima puluhan. Pada orang tua, itu biasanya keluhannya adalah rasa sesak yang timbul tiba-tiba. Itu juga bisa merupakan manifestasi klinis dari penyakit jantung koroner atau sindroma koroner akut. Nah, pada wanita kadang-kadang lebih aneh lagi, jarang sekali mungkin yang rasanya seperti itu. Kalau misalnya pada laki-laki nih, keluhannya seperti rasa tidak nyaman, rasa tingling katanya di lengan, gitu kan ya. Kemudian ada rasa nyeri dada, atau rasa sesak. Para wanita kadang-kadang ada mual muntah lebih seringnya, terus kemudian rasa cepat capek, ya, yang beda dari biasanya. Kemudian, atau heartburn, atau rasa terbakar, gitu kan. Kemudian, tiba-tiba pusing. Nah, itu yang tanda-tanda yang perbedaan antara laki-laki pada perempuan. Baik, faktor risiko dari penyakit jantung koroner yang mungkin harus diketahui, tujuannya adalah kalau Anda ada terdapat satu, lebih dari satu dari hal tersebut, mungkin Anda merupakan termasuk populasi yang rentan atau risiko tinggi. Jadi, kalau Anda misalnya merokok, kemudian kolesterol yang tinggi atau dislipidemia, atau tekanan darahnya di atas 140 sistoliknya, atau diastoliknya di atas 90, Anda termasuk orang yang hipertensi, kemudian ada misalnya diabetes melitus, ditandai dengan gula darah puasa di atas 126, atau HbA1c-nya di atas 6,5, atau misalnya terdapat gejala sering lapar-lapar, sering haus-haus, sering buang air kecil di malam hari, atau berat badan yang turun drastis, itu merupakan gejala khas dari diabetes, maka juga cepat berobat ke dokter. Kemudian Anda misalnya kurang aktivitas fisik, lebih sering duduk-duduk misalnya kerjanya kan, tapi tidak pernah misalnya berjalan lebih dari 2.000 langkah per hari, kemudian cenderung kalau bisa naik lift, terus kemudian parkir kalau bisa yang deket-deket aja dengan pintu masuk, itu termasuk orang-orang yang namanya sedentary lifestyle. Kemudian berat badan berlebih, misalnya kan dikatakan berat badan berlebih itu misalnya namanya BMI ya, BMI-nya di atas 25 gitu kan, atau kalau misalnya di atas 30 sudah termasuk obesitas. Atau Anda bisa mengukur berat badan ideal, berat badan ideal yang paling mudah adalah paling tidak tinggi badan dikurang 100, itu yang paling mudah. Dan ada yang bilang kalau mau lean, kurang lagi 10% dari perhitungan tersebut, tapi paling tidak itu yang mencoba untuk dicapai, yaitu tinggi badan dikurang 100. Kemudian diet yang tidak sehat, misalnya sering makan makanan yang tinggi kadar lemak, seperti misalnya babi, jeruan, hati ampela babat usus, otak, kemudian seafood seperti, apa namanya, piting, cumi, gitu. Itu adalah makanan-makanan yang tinggi kadar kolesterolnya. Atau sering makan goreng-gorengan, yang pola masaknya yang pakai berminyak-minyak, gitu. Nah, itu juga diet yang tidak sehat. Stress, misalnya tidak dapat mengontrol, apa namanya, beban kerja yang terlalu berlebihan, rasa tidak nyaman di dalam ruang bekerja, atau teman yang mungkin tidak, apa namanya, tidak cocok, gitu, dalam bekerja. Mungkin sebaiknya Anda harus mencari pekerjaan lain. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi, ya umur semakin tinggi, atau semakin banyak umurnya, maka semakin tinggi pulak risiko untuk terjadi serangan jantung. Kemudian jenis kelamin, pada laki-laki, risikonya juga lebih besar dibandingkan perempuan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, karena para wanita memiliki hormon estrogen, tapi bila sudah memasuki masa menopaus, maka risiko terjadinya serangan jantung sama antara perempuan dengan laki-laki. Kemudian keturunan atau riwayat keluarga, bila ada riwayat keluarga kita yang misalnya pada serangan jantung, atau meninggal meradak pada laki-laki di bawah usia 55 tahun, pada wanita di bawah 65 tahun, maka Anda termasuk memiliki riwayat keluarga untuk terkena serangan jantung, atau namanya family history-nya untuk terjadi penyakit jantung koroner juga ada. Oke, kemudian ini bisa kita, kalau faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, saya sudah jelaskan tadi, tentang umur jenis kelamin dan keturunan, kemudian untuk merokok, merokok berapapun, saya merokoknya ini vape gitu kan, atau saya yang elektrik, sama saja. Penelitian menunjukkan justru vape lebih buruk, karena dengan partikel yang lebih kecil, justru bisa mencapai kepada, apa namanya, kepada ujung-ujung dari parunya gitu kan, dan juga terbukti mempengaruhi terhadap kesehatan paru pada anak. Kemudian di sleepidemia, Anda cek kolesterol minimal sekali 6 bulan, atau sekali setahun, sebagai yang dengan target LDL. LDL itu adalah singkatan dari low density lipoprotein, atau kolesterol jahat, kalau bisa di bawah 100 bagi Anda yang, apa namanya, faktor risikonya lebih dari 2 yang tadi kita sebutkan. Tapi kalau misalnya ternyata faktor risiko Anda di bawah 1, atau 1, yang Anda sebaiknya di bawah 116, seperti itu. Kemudian total kolesterol sebaiknya di bawah 200, kemudian trigirida di bawah 150. Kemudian hipertensi, usahakan tekanan darahnya di bawah 135 per 85. Di atas itu Anda harus hati-hati. Artinya Anda bisa saja terjadi penyakit jantung, terjadi penyakit jantung hipertensi. Kemudian diabetes melitus, targetnya gula darah puasa di bawah 100. Dikatakan diabetes itu di atas 126, di antaranya disebut dengan prediabetes. Nah, HbA1c target di bawah 5,7, di atas 6,5 disebut diabetes, di antaranya disebut dengan prediabetes. kemudian kurang aktivitas fisik, lakukanlah olahraga yang rutin dengan target 150 menit per minggu. Jadi, dan kemudian apa bedanya exercise dengan aktif? Being active adalah dengan cara tidak sedentary lifestyle. Jadi, parkirlah sejauh mungkin, kalau lihat tangga naik tangga, jangan naik lift, gitu kan. Kalau misalnya sedapat mungkin, apa namanya, bergerak, ya, jadi tidak malas-malasan. Kemudian, melakukan exercise yang dianjurkan tentu yang aerobik dulu, seperti jogging, jalan cepat, lari, sepeda, berenang. Kemudian, kalau mungkin kan, ditambahkan dengan weight training atau resistance training, sehingga Anda jadi lebih, apa namanya, lebih fit, seperti itu. Kemudian, berat badan berlebih, upayakan mencapai berat badan ideal dengan cara lakukan diet yang benar. Diet yang benar itu adalah, lakukanlah defisit kalori, bukan intermittent fasting. Jadi, selama ini, apa namanya, orang selalu mengatakan, wah, diet keto, oh, itu adalah salah dan sesat. Itu hanya akan menjadikan Anda kurus. Sementara, kemudian nanti akan terjadi lagi, namanya rebound phenomenon atau yang disebut dengan namanya yoyo phenomenon. Anda akan bertambah gemuk, Anda akan meningkat kadar fat Anda, karena makan dalam jumlah yang besar, dalam waktu yang singkat, itu hanya akan meningkatkan resiko penumpukan lemak, karena itu tidak dipakai dan tidak dibakar. Yang disarankan adalah Anda mengetahui berapa kebutuhan kilokalori Anda dalam sehari, lakukan apa, upayakan makan sesuai dengan kilokalori tersebut. Misalnya, berat badan idealnya adalah 65, karena tinggi badannya 165, misalnya gitu kan. Jadi, makannya, yaudah, 65 x 30 kilokalori, jadi tidak boleh lebih itu dari 1.800. Nah, makanan apa yang tidak boleh dari 1.800? Anda hitung. Jadi, intinya, hindari makanan yang mengandung kadar gula, mengandung kadar minyak, dan mengandung tepung-tepungan, karena itu biasanya memiliki kadar kalori yang tinggi. Upayakan makanan-makanan Anda mengandung banyak serat, seperti sayur dan buah-buahan, dan kemudian, karbohidrat secukupnya dan protein secukupnya, seperti itu. Tidak apa, jadi orang bilang, oh, tidak usah masakan nasi. Justru nasi tidak apa-apa. Justru yang tidak boleh itu adalah misalnya, kopi gula aren, nah itu tidak boleh itu. Atau misalnya, teh manis, itu tidak boleh. Atau misalnya minum boba, itu tidak boleh. Karena itu memiliki kadar kalori yang sangat tinggi. Kemudian, diet yang tidak sehat, nah itu yang saya terangkan tadi, bahwa, apa namanya, boleh makan, tapi dengan jendela waktu cuma 6 jam, boleh makan apa aja, gitu kan. Boleh yang goreng-gorengan, boleh yang, apa namanya, high saturated fat, gitu kan. Itu salah. Sesat dan menyesatkan. Dan yang ada, jadi, tubuh akan menyimpan itu semua dalam bentuk cadangan makanan, gitu, jadi salah. Kemudian, stress. Dan Anda harus mampu mengatasi stress. Stress itu dalam posisi yang tidak terlalu berat, itu tidak apa-apa. Karena memang kita butuh stress, supaya membuat kita jadi lebih, ada pencapaian pada hidup, misalnya. Melakukan olahraga itu adalah merupakan stress pada jantung, tapi dalam kondisi yang tertakar. Jadi jantung itu harus dilatih dengan target, kalau bisa, heart rate-nya dinaikin sampai di atas 120. Dikatakan exercise, itu bila Anda bisa memacu heart rate atau denyut jantung sampai di atas 120, ditandai juga dengan, misalnya, sampai keringetan, atau sampai nafas tersengal-sengal. Seperti itu. Tapi kalau Anda tidak mencapai paling tidak tanda-tanda tersebut, Anda tidak bereksersize. Itu baru hanya being active saja. Oh, saya jalan kok, tapi jalannya tidak sampai keringetan. Tapi tidak sampai terengah-engah. Itu bukan olahraga. Itu baru aktif saja. Itu perbedaan antara being active sama berolahraga. Oke. Ini adalah bagaimana cara melakukan strategi untuk mencegah terjadi serangan jantung. Jadi, dalam rangka hari jantung sedunia, kita harus memulai action. Plan of action, paling tidak ini yang bisa kita lakukan. Stop smoking. Bila Anda masih merokok, berhenti mal kok, karena merokok tidak ada gunanya. Baik itu satu batang, dua batang per hari, atau tidak apa, cuma setengah bungkus. Rokok adalah merupakan salah satu aktivitas untuk memasukkan zat radikal bebas ke dalam tubuh kita. Sehingga itu yang akan membuat LDL menjadi lebih teroksidasi sehingga bisa membentuk terjadinya plug. Plug inilah cikal bakal terjadinya atherosclerosis. Kemudian, get active. Artinya, Anda harus aktif, banyak jalan. Kalau misalnya bisa memakai kendaraan umum, kendaraan umum, pakai MRT atau misalnya LRT, Anda ketangga, turun tangga, kemudian control your cholesterol. Jadi, cek cholesterol paling tidak minimal sekali setahun dengan target tekanan apa, total cholesterolnya di bawah 200, LDLnya di bawah 116 dan triglyceridnya di bawah 150. Manage blood pressure. Anda sebaiknya melakukan cek secara rutin tekanan darah minimal sekali sebulan. Anda harus tahu berapa tekanan darah Anda. Targetnya harus di bawah 135 per 85. Bila sudah di atas itu, segera temui dokter apa yang harus dilakukan. Apakah perlu makan obat ataukah hanya nasihat untuk melakukan perubahan pola hidup. Kemudian, eat healthy. Jadi, hindarilah makanan junk food, hindarilah makanan-makanan yang tinggi kadar lemak, hindari makanan-makanan yang dengan pola yang digoreng. Kemudian, lose weight dengan target tinggi badan dikurang 100, upayakan itu dengan cara defisit kalori. Cukup makan-makan dengan target 30 kilokalori kali berat badan ideal Anda. Itu yang dicapai. Anda bisa gemuk sampai saat ini, berarti Anda makannya 30 kilokalori kali berat badan Anda. Jadi, misalnya berat badan yang 100 sekarang nih, pasti Anda makannya 3000 kilokalori. Misalnya, contohnya Anda makan burger, Big Mac, itu satu kali makan itu kan 800 kilokalori itu. Tambah nanti pakai teh botolnya, tambah lagi pakai Coca-Cola-nya, itu semuanya minimal bisa mencapai 2000 kilokalori sekali makan. jadi, daripada misalnya Anda cukup makan gado-gado, yang paling hanya 200 kilokalori. Itu caranya. Jadi, tetap kenyang, tapi dengan kilokalori yang lebih rendah. Itu adalah cara strategi kita dalam menurunkan berat badan. Reduce blood sugar. Jadi, kalau memang Anda gula darahnya tinggi, konsultasikan ke dokternya, apakah Anda perlu makan obat atau tidak. kemudian hindari makan-makanan yang ditambahkan free sugar di dalamnya. Apakah apa namanya, gula aren, apakah gula pasir, dan sebagainya, ataupun gula sintetik, itu tidak baik. Oke, kemudian ini, kalau tadi ini yang dari AH, kalau ini yang dari ChemCast, lakukanlah 7 hal sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat dan menjaga jantung tetap sehat, tetap aktif dalam beraktifitas fisik seperti olahraga, jangan merokok, jika terlanjur, berhentilah, atur berat badan dengan menjaga pola makan yang sehat, seimbang, rendah lemak, dan rendah kadar gula, mengonsumsi makanan yang kaya akan serat seperti buah dan sayur, kurangi pemakaian garam pada makanan, dan perhatikan juga kadar garam pada makanan siap santap, atau yang apa namanya, ready to serve itu ya, yang siap saji. Kemudian konsumsilah ikan paling tidak 2 kali dalam seminggu, karena ikan adalah protein yang paling sehat, yang sangat dianjurkan, kemudian kurangi konsumsi lemak jenuh. Ya, seperti misalnya memakai, apa namanya, minyak yang dipakai berulang-ulang, itu mengakibatkan terjadinya konsumsi lemak jenuh. Dan, everyone should be prepared for the possibility of sudden cardiac death. Semua serangan jantung bisa terjadi pada kapan saja, Bapak ini siap untuk bisa melakukan CPR. Nah, apa yang harus dilakukan bila terjadi henti jantung? Anda harus melakukan, apa, mengenali terjadinya sudden cardiac arrest, atau terjadinya henti jantung. Anda datangi, Anda cek, respon, Pak-Pak, Bu-Buk, gitu kan ya, kalau nggak ada respon, Anda telpon 911 atau di sini 119, beritahu, panggil orang, tolong panggilkan bantuan, cari ambulans, dan cari AED Automatic External Defibrillator yang gambarnya ada ini nih, gambar yang seperti ada gambar PLN yang di tengah itu. Kemudian, setelah Anda kirim orang untuk mencari bantuan, Anda datang lagi, cek nadi, ya, di karotis ini. Ya, leher, geser sedikit, 1-2 cm, terasa ya, semuanya raba, raba, nah, dalam 10 detik, 1,000, 2,000, 3,000, bila dalam 10 detik, Anda tidak terlalu nadi, atau Anda tidak yakin ada nadi, lakukan CPR. CPR, nanti kita lihat bagaimana cara melakukannya, Anda lakukan push hard and fast, jadi, lokasinya di sini nih, jadi ini namanya sternum, atau tulang dada, bagi 2, setengah bagian bawah, jadi di sini, di sini tempatnya, Anda ambil tangan 1, ya, ambil satunya lagi, ya, kemudian ditarik, seperti itu, nah, ini, pada punggung ini, Anda tekan di daerah situ, ya, dengan lock the elbow, jadi tidak boleh, tidak boleh miring gini, jadi harus benar-benar, seperti, lurus seperti itu, kemudian, nah, seperti gambar ini, kita bisa melihat, posisi, apa namanya, posisi tangannya, betul-betul lurus dengan kepala, seperti ini, ya, dan Anda menekannya dengan, apa namanya, dengan berat badan, seperti itu, jadi ke bawah, dengan kecepatan, 100 sampai 120 kali per menit, harus recoil sepurna, atau membal, kembali ke dadanya, kemudian, dengan target, 30 kompresi, 2 ventilasi, ya, sampai Anda, lakukan itu, sampai nanti bantuannya datang, ya, dengan kedalaman, 4 sampai 5 cm, kemudian, jangan di, di interupsi, terus lakukan, jadi, sampai 30 itu selesai, kemudian, berikan ventilasi 2, 1 kali, 2 kali, kemudian, lakukan, apa namanya, kompresi lagi, sampai bantuan datang, seperti itu, oke, oke, terima kasih, semoga bermanfaat, dan semoga, bisa memberikan, pengetahuan, bagi, keluarga, pasien jantung, atau bagi, sahabat, jantung bina walia, terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Sintia, selamat menikmati,